dan ini ada yang lebih mahal guys, lebih kecil tapi lebih mahal kita intip, oh ada hot wheels nya guys halo guys, selagi ada di matahari lagi nih guys ya kita intip-intip nih gantungan hot wheels nya sepertinya lumayan penuh nih guys ya gantungannya apakah ada item baru, kita langsung intip-intip aja dan, oh ini guys, ini ada geyser guys ya nah ini deh, kita coba ambil, agak-agak nyangkut nih guys nah, dia ini lumayan banyak sih guys, saveable air geyser yang ini, yang biru ini ini kita gantung aja di bawah guys, karena tadi udah penuh banget ini juga penuh semua guys ya bahkan, disini aja guys nah, cek aja ini kita cek-cek lagi ada item apa-apa aja disini wah ini lumayan padat banget guys ya, ini ada coupe clip juga nih dan ada apa lagi, kita intip dari kolong sini guys, dari bawah sini dan ini kayaknya item baru ini guys ya, ini item baru nih lumayan baru untuk digantungan disini dan ini ada fiat dan ini ada mercury comet cyclone guys tapi yang biasa guys ya, bukan yang super treasure hunt kita gantung lagi sisanya belakangnya nih ada DMC Delorean oh udah yang jatuh guys, kita ambil nanti kita cek-cek lagi, ada Dodge Viper Ulmu juga tuh ini yang jatuh kita ambil, ini Stinger ya guys ya dan ada apa lagi, yep, Fantasian gitu guys mobilnya kita coba cek-cek lagi guys, ini penuh banget gantungannya dan depan sini nih, LC Gundo Coupe yang warna black gold nih guys ya ini ada coupe clip juga nih, yang warna biru merah, ini saya belum punya guys, yang warna ini dan kita gantungin kita cek lagi ya itemnya kurang lebih kayak gitu guys ya ini ada shortcut juga tapi itemnya juga sama nih guys, kurang lebih campuran Fantasian kayak gitu guys ya disini ada apalagi di atas sini, ini ada yang pullback speeder juga nih GMC Hammer EV yang warna putih dan twin mill ini dari seri yang pertama guys ya, wave pertama ini kebetulan saya udah dapet yang hot itemnya yaitu si Porsche Orange ini guys nah ini guys ya, 911 GT3 next sebelah sini, ini ada monster monster truckan dari Hot Wheels ini yang glow engine truck juga ada ini yang isi dua guys ya dan di depan sini, nah ini matchbox guys kita coba intip matchboxnya cuma ada beberapa tapi ini dia wow, bahkan ini itemnya kembar-kembar semua deh guys ya sama semua itemnya nah ini nih, mobilnya tadi kembar semua Ford Pickup ini yang muscle-nya juga kurang lebih kayak gitu regulerannya yup, overall kayak gitu guys ya di bawah sini ada Thomas juga dan di atas sini ada beberapa track trackan gitu dari matchbox guys next kita kesini ini ada apa nih guys wow, ini ada Rainbow Corn unik banget ini ada RC-RC juga dan ada track track Hot Wheels juga nih guys disini kita intip lagi, kita coba ke sebelah guys ya sebelah sana kayaknya ada Monster Gem nah ini dia ada Monster Gem ini ada El Toro Loco ini yang versi besar guys ya harganya di 300 ribuan tuh 329 ini yang versi kecil guys ada Dragon, Blue Thunder yang kasih 2 juga lengkap RC-RC Grave Digger juga lengkap bahkan sampai track sana juga ada guys di bawah sana oke, kita skip aja guys skip itu disini di mataharinya oke guys ini saya sekarang ada di Hypermart nih guys ya wow, ini gantungannya lumayan banyak juga dan lagi pada diskon juga nih sepertinya kita langsung intip saja ini ada Volvo nih guys unik guys ya Volvo nya kita coba ambil dia ada dekal-dekal pohon gitu guys di bagian bodi mobilnya kita cek lagi dari bawahnya aja guys ini ada Nova Wagon Geyser warna merah putih ini ada mobil Offroad gitu dan sampai belakang juga banyak guys ya bagian tembak sini ada Volvo Geyser wow, kita coba intip aja guys ini lagi sale juga guys ya jadi 33 ribu tuh sedikit diskon ada Batman Batman lagi Nova Wagon Geyser lagi ini Low Lux ada Volvo Geyser dan Fantasian guys ya bagian sini ini ada Tesla Roadster dan coupe clip lagi nih ada Dragon Wagon juga tadi coupe clip lagi sampai bagian sini pun juga sama guys ya ini unik-unik guys kalau shifternya warna gold gitu guys ya kayaknya saya belum pernah lihat nih dan ada apa lagi guys kita coba intip-intip satu per satu perlahan-lahan karena ini lumayan banyak itemnya kita cek lagi bawah sini ini ada Batman putih ini kurang lebih kayak gitu ini ada mobil Rescue gitu guys di bawah sini Batman merah tapi yang reguler ini Dragon Wagon bahkan ini sampai dibolongin guys kartunya wah sadis banget ini ada head gasket warna hijau head gasket lagi tuh guys kita ke sana ini Deora 2 DMC DeLorean Volvo Geyser head gasket lagi ini ada apa lagi nih guys ini Fantasian juga banyak guys ya disini Tesla Roadster lagi nih guys ada dua Tesla Roadster nya warna orange dan kita cek lagi ini Batman Batman warna gold tuh guys ya di atas sini kita intip-intip lagi teman-teman sih kurang lebih sama guys kayak Fantasian-Fantasian gitu seperti udah ada Hunter gitu disini ini Purple Passion Color Shifter dan ini ada yang kayak ombak gitu guys keren banget nih di bawah sini ya kurang lebih kayak gitu guys disini ada Apollo juga nih nah ini dia ini ada Volvo guys ini sama kayak tadi guys ya Volvo nya nih sama kayak Hot Wheels nya ini kita cek nih XC40 Recharge namanya sama nih guys mobilnya cuman beda brand aja ini ada Maserati Revante dan juga Toyota Corolla Hybrid tuh guys ini ada Sportage Kia Sportage malah lebih kayak gitu guys ya dari Apollo ini kita kembaliin lagi kita rapihin atasnya juga ada lagi nih Likes-Likes yang merk lain kurang besar nih Trek Hot Wheels ini juga ada Hot Wheels Pullback tapi yang lama guys ya ini ada Carry Case oh ini ada Bentley ini Fantasy nih guys kita coba cek nih sampai belakang sana kira-kira apakah ada Hot Item ini Fantasian dan ini juga Fantasian semuanya terlihat guys kita rapihin lagi kita susun lagi pastinya sip udah rapihin lagi guys ini ada Trek juga nih dan Trek sebelah dikit ini ada beberapa monster dan juga ada Gift Pack nih guys ya ada Gift Pack 3 disini nah ini dia oh ini ada P1 nih guys McLaren P1 warna hitam gitu dan ada apa lagi kita intip-intip lagi yup mobilnya random juga sih oh ini bahkan mobil apa guys saya kayaknya belum pernah lihat nih yang orange ini sepertinya Fantasian harganya di Rp99.000 ini seksionnya Matchbox oh ini ada Honda E nih guys ini unik guys ya mobil elektriknya Honda yang dibikin kayak retro tapi modern gitu ini gak masukin dulu guys tau saya tapi di Jepang udah ada dan ada apa lagi sepatutnya kita dapetin yang Super Case-nya tuh guys ya seri-serihan gitu dari Matchbox ini ada McLaren 720S dan ada apa lagi yup itemnya kurang lebih kayak gitu guys ya ini Mazda ini ada kayak truck-truck besar gitu juga ada Tesla ini ada alat belak gitu guys banyak banget itemnya unik-unik dari Matchbox yup kurang lebih kayak gitu di dalam sana dan ini ada moving parts juga ada gift pack juga nih nah ini ya gift pack dari Matchbox ini yang moving partsnya wow ini ada yang unik nih guys moving parts tapi dia kayak mobil dump car gitu guys ya keren banget nih warna silver gitu ada tangganya juga warna namanya juga panjang banget nih guys unik banget dan di belakang sana ada apa tuh guys ya kita intip-intip lagi ini blazer EV juga masih kita juga itemnya guys ini gift pack-nya moving parts-nya kita balikin ini ada yang versi Germany guys seri Germany Porsche ada Renault juga nih kurang lebih kayak gitu untuk di section ini di bawah sini gift pack yang tadi apakah ada hot itemnya MBX exotic serinya nih dan kita kesini apakah ada yang bisa di serok guys ini ada monster ini gift pack 3 guys ya apakah ada hot item ya setiapnya jatuh guys kita taruh lagi warna juga mau jatuh hop kita dapat kita gantung lagi guys nah udah sip dan tadi itu apakah ada yang bisa dibeli ini kayaknya belum ada hot item guys ya nah sekarang saya mau cari race cooker juga nih guys sekalian ini ada dari brand shop nih guys kita coba cek apakah dalamnya besar ini harganya di 300 ribuan lagi sale gitu dalamnya kayak gitu guys ya lumayan besar juga seharusnya dan ini ada yang oh ini lebih mahal guys lebih kecil tapi lebih mahal kita intip wah ada hot wheelsnya guys ada hot wheels Mario Bros nih guys ya kupa trupa wah ini siapa yang ngumpetin disini nih guys ada hot wheels kupa trupa dong disini disembunyiin wah ini juga keren banget sih guys memang keren banget itemnya oke kita ambil aja nih guys ada yang nyembunyiin disana ternyata wah aneh banget guys yuk kita langsung ambil dan bayar aja oke guys udah kelar bayar nih ternyata hot wheels Mario Bros ini harganya di 142 ribuan nih guys ya wah keren banget kita dapetin dari rice cooker oke gitu guys thanks for watching canda guys jadi ini sebenernya saya sendiri ya guys ya yang taruh ke dalam rice cooker tadi gak mungkin juga ada orang yang nyembunyiin hot wheels sampai ke dalam rice cooker kayak tadi guys jadi saya sengaja taruh dalam sana buat thumbnail dan juga konten aja guys ya biar lebih seru gitu dan ini memang menarik sih guys ya sebenernya si kupa trupa ini dari tadi udah ada di gantungannya di hypermat sana guys mungkin beberapa dari kalian udah ngeh ada di gantungan di hypermat tadi dan ya jadi ini saya serok aja guys ya harganya di 140 ribuan warna bikin aja untuk vlog kali ini thanks for watching see you on next video guys bye bye